Hey guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas, review, dan spoiler di drama The Forbidden Marriage episode 11. Oke, gak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, di akhir episode 10 kemarin, akhirnya Raja Lihan memanggil seorang kembali ke istana. Dan beberapa saat kemudian Raja Lihan datang, kemudian mereka pun langsung melepas kerinduan yang selama ini mereka pendam. Kemudian dalam review episode 11 terlihat, Raja Lihan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa kehilangan seorang dan tidak bisa jauh-jauh dari seorang. Mereka berdua sama-sama tidak bisa menahan kerinduan. Dapat kita ketahui, selain seorang, Li Sinwen juga kembali lagi ke istana. Kali ini, Li Sinwen mendapatkan tugas baru, yaitu preman-preman yang telah melakukan penculikan kepada para gadis. Nah, di sini gadis yang mirip dengan Putri Mahkota akan membantu Li Sinwen dalam misi pencariannya. Terlihat dirinya berkata kepada Li Sinwen bahwa dia bersedia untuk membantu misi Li Sinwen asalkan Li Sinwen bisa menjamin kehidupannya. Kemudian terlihat, saat gadis itu sedang tertidur, ada seorang penculik memasuki kamar itu. Sepertinya itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Li Sinwen. Dan benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama Li Sinwen berhasil menangkap preman-preman itu. Setelah para preman itu tertangkap, Raja Lihan akan terus melakukan penyelidikan untuk menemukan siapakah dalang atau orang yang telah menyuruh mereka semua. Nah, di sini Menteri Musuh Raja Lihan sangat ketar-ketir nih guys, karena dirinya lah dalang dibalik semuanya. Kemudian dalam review juga terlihat, seorang mendapatkan masalah lagi nih guys. Saat seleksi pemilihan permaisuri berlangsung, tiba-tiba beberapa gadis tangannya terkena racun nih guys. Ternyata ada seseorang yang telah memasukkan sebuah pernis ke dalam teh yang akan mereka konsumsi. Nah, Ibu Suri sangat marah nih guys, dan bersikeras untuk segera menemukan pelakunya. Kemudian saat para pelayan dari masing-masing kandidat diperiksa, kebetulan sekali seorang memiliki luka yang sama seperti kandidat-kandidat yang terkena teh pernis itu. Akhirnya Ibu Suri memerintahkan untuk memenjarakan seorang. Nah, akhirnya seorang di penjara nih guys, akan tetapi karena Raja Lihan melindungi seorang dan juga Li Sinwon, akhirnya mereka semua berhasil membuktikan bahwa seorang di jebak dan tidak bersalah. Karenanya dengan cepat seorang bisa keluar dari penjara itu. Kemudian ada scene di mana seorang berkata kepada Raja Lihan bahwa kadang kita harus mengorbankan nyawa untuk mengungkap sebuah kebenaran. Dan entah apa yang terjadi, sepertinya seorang pergi meninggalkan istana lagi. Karena terlihat saat Raja Lihan akan mengunjungi seorang, hanya ada pakaian seorang di atas meja. Entah pergi ke manakah seorang, kita tunggu aja episode berikutnya yang bersama-sama ya guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya, bye-bye.